Selamat datang di Indonesia International Motor Show 2019. Nah, di EMS 2019 ini kurang lebih ada 10 mobil baru yang diluncurkan. Apa aja mobil itu, berapa juga harganya, ikuti terus kami, karena saat ini kami akan mengulas satu persatu mobil-mobil baru tersebut. Nah, ayo kita ikuti aja. Kalau Anda masuk lewat Hall A, Anda akan langsung disapa oleh boot dari Mitsubishi Indonesia. Mitsubishi Indonesia itu meluncurkan satu mobil baru, yaitu Mitsubishi Expander Limited. Seperti apa mobilnya? Ayo, sesungguh aja kita lihat yuk. Nah, ini dia mobilnya. Jadi, Mitsubishi Expander Limited ini sebenarnya memiliki basis dari Mitsubishi Expander Ultimate, di mana dia sudah dilengkapi dengan berbagai aero kit di skudur tubuhnya. Namun, ada sedikit pembeda, yaitu di bagian kap mesinnya sudah ada logo Expander, lalu ada sejumlah decol di bagian eksterior, baik di front bumper, sideskirt, sampai ke bagian belakangnya. Nah, di bagian dalamnya juga ada sedikit perubahan. Ia sudah menggunakan jok kulit, ada beberapa penambahan ornamen seperti scufflet, kemudian juga ia sudah dilengkapi dengan ornamen-ornamen penanda bahwa ini adalah mobil Limited, yang hanya dibuat sebanyak 1.000 unit saja di Indonesia. Berapa harganya Mitsubishi Expander? Limited ini dijual dengan harga Rp 276,6 juta. Sekarang kita mau ke seberangnya, yaitu ada boot Suzuki. Mobil baru apa yang diluncurkan Suzuki di EMS 2019 ini? Ayo kita lihat lagi. Di boot Suzuki ada yang berbeda nih. Biasanya mereka meluncurkan mobil passenger car, namun di EMS 2019 ini mereka meluncurkan Suzuki Carry atau mobil pickup. Nah, dia punya perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan Suzuki Carry generasi sebelumnya. Ia punya dimensi yang lebih lebar, ia punya dimensi yang juga lebih panjang, dan tentunya bagian bug-nya, bagian yang flat deck-nya itu bisa mengangkut kapasitas yang lebih banyak ketimbang Suzuki Carry sebelumnya. Ia juga sudah dilengkapi dengan mesin baru, ia menggunakan mesin K15B. Ini mirip dengan mesin yang dipakai oleh Suzuki R3. Mau lihat bagian dalamnya? Ayo kita lihat. Nah, bagian dalamnya Suzuki Carry. Wah, ini sih benar-benar gede banget. Jarak kaki itu jadi sangat lega, udah gitu jangkauan dudukannya ini juga cukup panjang gitu, jadi cukup menopang paha. Dan ini lebar banget. Biasanya kan kalau mobil pickup itu, walaupun depannya duduknya dua, tapi ini sering dipakai buat bertiga orang kan. Nah, ini emang benar-benar disediakan, jadi bisa buat tiga orang duduk di sini nih. Terus dia ada konsol di sini, nah biasanya bisa dipasangin head unit buat style musik, terus di sininya juga masih ada lagi buat naruh duit, atau naruh dokumen, ada lagi glove box-nya di sana yang terbuka. Cuma memang ini unit yang saya berada di dalamnya ini belum dilengkapi dengan AC. Karena biasanya memang kalau untuk mobil-mobil pickup seperti ini, mereka mencari yang murah, yaitu yang tidak dilengkapi dengan AC. Berapa harganya Suzuki Carry Pickup ini dijual mulai dari harga Rp135,6 juta tepatnya, dan varian termahalnya Rp145,100,000. Dan kalau menurut saya sih, harganya itu wah worth it banget. Tapi kita lihat bagian deck-nya, benar-benar gede nggak? Nah, ini dia. Bagian dari flat deck, atau bagian kabin belakang dari Suzuki Carry Pickup ini. Nah, ia memiliki dimensi panjang yang sangat besar, lebarnya juga lebih besar, dan ini juga tingginya lumayan sih, kayaknya untuk bawa-bawa telur, peti telur enak nih kayaknya nih. Nah, terus kapasitas angkutnya mencapai 1 ton. Terus juga ada peningkatan di bagian suspensi yang membuat Suzuki Carry Pickup ini menjadi lebih enak, namun juga lebih kuat dan tangguh saat melewati berbagai medan jalan. Nah, di depan boot Suzuki, udah ada boot DFSK yang kemarin juga meluncurkan satu unit terbaru, yaitu DFSK Glory 560. Seperti apa Glory 560? Ayo kita lihat sama-sama. Sepertinya pabrikan mobil asal Cina ini memang gemar dengan kendaraan jenis SUV. Kalau mereka waktu itu pertama kali datang ke Indonesia memperkenalkan SUV Glory 580, nah, di tahun ini mereka mendatangkan Glory 560 yang juga dirakit di pabrik mereka di Cikande, Jawa Barat. Nah, mobil ini adalah saudara atau adik dari Glory 580, iya diposisikan di bawahnya, Ia dijual dengan harga mulai dari 189 juta sampai dengan 239 juta. Nah, walaupun ya posisinya lebih rendah dibandingkan Glory 580, namun ia memiliki fitur-fitur yang tak kalah canggih. Nah, di bagian luarnya pun bahkan terlihat sedikit lebih modern dengan tampilan yang mungkin sedikit lebih mudah, ketimbang saudaranya, itu Glory 580. Nah, di bagian dalamnya ia juga sudah dilengkapi dengan 7 kursi atau berkapasitas 7 penumpang Dan ia juga dilengkapi dengan 2 pilihan mesin 1500 turbo Ataupun pilihan mesin 1800 non-turbo Bagaimana menurut Anda tentang DVS-nya Glory 560 ini? Bentuknya keren juga ya, oh iya ada Mbak Agnes Sekarang kita ke boat sebelahnya Yaitu boat wooling Dimana di boat wooling juga kemarin meluncurkan 2 mobil terbaru mereka Yaitu Cortez City dan Convero SACT Apa sih bedanya? Yuk, langsung aja Nah, geser dari DVS-nya Sekarang kita ada di boatnya Hyundai Mobil Indonesia Nah, Hyundai juga memperkenalkan 1 mobil terbaru Yaitu ini dia nih, mobil Hyundai Kona Mobil ini sekarang sudah resmi dijual dengan harga 363,9 juta rupiah Ia menggunakan mesin 2000 cc non-turbo Dan dilengkapi dengan transmisi otomatis 6 percepatan Seperti apa bagian dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama yuk Dan sekarang saya sudah berada di dalam Hyundai Kona Kalau dilihat langsung, sebenarnya desainnya sederhana Cuman sangat menarik Dan mungkin ini menurut saya salah satu mobil Hyundai yang paling menarik desain interiornya Kenapa? Karena ia punya perpaduan warna yang cukup kontras Dimana dia ada warna oranya apa gold gitu ya Atau hijau nih Nah, di bagian AC-nya disitu juga ada Di sini juga ada Di bagian sini juga ada Terus di bagian jok Ini joknya juga sebenarnya dibalut kulit Perpaduan antara kulit dengan fabric Namun ini untuk pameran dilapis lagi untuk pelapis joknya Kemudian ia juga sudah punya Ini keren banget nih Sistem multimedia-nya itu Dia kayak layar Android Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa dimainkan di dalamnya Ada kayak Android Dan audionya juga bisa diatur lewat lingkar kemudi Ada cruise control Dan mobil ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur keselamatan yang sangat mumpuni Nah, cuman kualitas materialnya mungkin harus ditingkatkan lagi Karena yang bagian soft touch-nya hanya sini saja Dan kemudian ia juga setirnya belum dibalut kulit Yuk, sekarang kita cek di boot depannya Hyundai Yaitu boot wheeling motor Ya, ini dia Wooling Cortez City Nah, bedanya dengan Wooling Cortez biasa Di bagian luar kita bisa lihat Ia memiliki grill yang punya desain lain Daripada Cortez yang non-city Nah, dibalikan mesinnya juga terdapat mesin yang berbeda Yaitu mesin 1500 Turbo Dan transmisinya pun yang untuk otomatis juga berbeda Dibandingkan transmisi IAMT pada Wooling Cortez lainnya Transmisi otomatis CVT Di bagian dalamnya, ia juga memiliki tema warna yang berbeda pula Dibandingkan oleh Wooling Cortez lainnya Kalau Wooling Cortez lainnya memakai tema warna berwarna beige Nah, untuk Wooling Cortez ini Ia memiliki tema warna dashboard berwarna hitam Dengan jog berwarna grey mungkin Atau rada keputihan dikit lah Fiturnya juga berbeda dibandingkan Wooling Cortez lainnya Yakni, ia sudah dilengkapi dengan fitur Smart Key Dan tombol Start-Stop Juga untuk varian yang L-nya Ia menggunakan suspensi belakang Independent Juga sudah tersedia sunroof pada tipe L Namun untuk yang tipe C Sandroof nya belum ada Nah, berapa harganya? Wooling Cortez City dijual melalui harga 232 juta sampai 282 juta Selain dari Wooling Cortez City Wooling juga memperkenalkan satu mobil baru lagi Yaitu Wooling Converor S-ACT Apa bedanya dengan Wooling Converor biasa? Yuk sekarang kita lihat ya Produk kedua yang diluncurkan oleh Wooling di Indonesia International Motor Show 2019 ini adalah Wooling Convero SACT Bener ya mbak? Betul Ia dijual dengan harga Rp191,8 juta Hanya ada satu varian saja Nah bedanya dengan Wooling Convero biasa Ia menggunakan transmisi manual Seperti Wooling Convero lainnya Namun bedanya ia sama-sama menggunakan transmisi manual Namun tidak dilengkapi dengan pedal kopling Sebenarnya ia menggunakan pedal kopling Namun pedal koplingnya atau E-Class ini diatur secara elektris secara otomatis Sehingga lebih memudahkan kita saat menghadapi kemacetan di lalu lintas Ibu Kota yang padat Nah di bagian dalamnya ya sudah dilengkapi dengan sistem multimedia 8 inci Dan ia juga dilengkapi dengan fitur keselamatan rem ABS plus CBD Selain itu ada juga fitur keselamatan yaitu kamera parkir dan sensor parkir Ya itu tadi perbedaan dari Wooling Convero SACT dibandingkan Wooling Convero biasa Nah setelah ini kita akan menuju ke boot yang disebelah sana Sebelahnya dari Wooling yaitu mulai masuk ke arena mobil-mobil premium Yaitu kita akan melihat mobil baru dari BMW yaitu BMW Z4 Nah sebelumnya saya mau dadah dulu sama mulanya Nah dadah kan Ini dia BMW Z4 S-Drive 30i Nah mobil ini adalah saudara kembar dari Toyota Supra Nah cuman bedanya ia adalah roadster Ia memiliki atap yang dapat dibuka Cuman ini sekarang atapnya lagi ketutup Mobil ini memiliki mesin 2,0 liter turbo Yang menghasilkan tenaga 261 PS dengan 400 Nm torsi puncak Namun ia diklaim mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar cukup irit Ya ini 15 km per liter Transmisinya menggunakan transmisi otomatis 2 clutch 8 percepatan Ia dibanderol dengan harga 1.459.000.000 off the road Atau mungkin kalau on the roadnya sekitar 1.5 miliar rupiahan lah Nah sekarang kita ke sebelahnya Di sebelahnya ada Mini Nah sebenarnya Mini Ice Blue Edition itu Mini Seperti apa sih? Yuk kita lihat aja Kayaknya sih cuman beda dikit-dikit aja sih Udah liat kan? Plakat Ice Blue Edition ini Ia 1 of 50 Artinya ini mobil cuman dibuat 50 unit aja di seluruh dunia Nah itu yang menjadi keunikan dari Mini Ice Blue Edition ini Nah dari luar kita bisa lihat mobil ini hanya ada 1 Yang ya tersedia dalam pilihan warna ini aja nih Warna biru telur asin kayaknya Yang katanya terinspirasi dari sejarah rally Nah di bagian eksteriornya Ia diimbuhi berbagai ornament dari John Cooper Walks Begitu juga di bagian dalamnya Nah Mini Ice Blue Edition ini Tersedia dalam 2 tipe yaitu Mini 3 Doors dan Mini 5 Doors Nah Mini 3 Doors ini Ia dijual dengan harga 836 juta off the road Sedangkan untuk yang 5 pintunya Dijual dengan harga 865 juta rupiah off the road Nah di sebelah Mini Ada boot Mercedes yang juga meluncurkan mobil baru Mobil apa itu? Nah kita lihat Segmen MPV memang menjadi primadona bagi pasar otomotif Indonesia Tak terkecuali di segmen kendaraan premium Nah salah satunya Mercedes-Benz punya B200 Progressive Line Yang diluncurkan di Indonesia International Motor Show 2020 Ya memang jangan dipikirkan dalam menangkanda mobil-mobil ini Seperti yang low MPV lainnya Tapi ini memang adalah mobil mewah Ya adalah mobil keluarga Yang diciptakan untuk dipakai bersama dengan keluarga Namun dia memiliki fitur-fitur yang canggih Nah untuk performa mesinnya sendiri Ia menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 1300 cc Dengan tenaga 163 horsepower Torsinya 250 Nm Dan hebatnya ia menggunakan transmisi 7G Dual Clutch Transmission ya Otomatis Nah ini adalah Bahasa desain dari generasi terbaru Mercedes-Benz memang begini Mungkin beda sama yang di Eropa Untuk yang trim bukan progresif Dia gridnya agak berbeda Pengunggulan utama dari mobil ini adalah Sudah dilengkapi dengan fitur sistem multimedia MBUX Yaitu sistem multimedia yang tergabung dengan Digital panel instrumen di balik kemudinya Mau lihat seperti apa aja kita lihat Bisa jelasin gak dikit tentang fitur-fitur Yang ada di MBX Ini kan dia cuman Kalau kita gak tau Ngeliatnya cuman Oh kayak sistem multimedia ini nyambung aja dari sini ke Betul ya Jadi MBUX ini adalah Mercedes-Benz User Interface Experience Jadi pertama kali dikenalkan itu di A-class kan ya Dan sekarang ini ada di B-class Nah keunggulannya yang ada disini adalah Salah satunya kita menggunakan Processor yang dibantu sama grafis cardnya Itu menggunakan NVIDIA Dia kartu grafisnya NVIDIA Makanya gambarnya Udah kayak main game ini high resolution Udah pake NVIDIA Dan ini touch screen ya Yang ini touch screen gak? Belum Yang sebelah kanan belum Ini cuman digital display aja Sementara yang ini emang sistem multimedia nya Betul Terus juga informasi yang didapatkan Dari Biasanya kan kita Kalau biasanya Kaya metek master yang biasa Itu semua bisa lihat tachometer Terus speed meter Suhu udara luar Bensin dan lain-lain Tapi kalau yang ini Informasi yang didapatkan untuk si pengemudi itu Dapat semua Semua Yang ada di sistem multimedia nya ini Bisa dioperasikan lewat touch screen Pertama Pertama touch screen Terus bisa dioperasikan lewat touch pad yang ada di lingkar kemudi Iya Touch control namanya ini Oh di touch control Terus bisa dioperasikan lewat touchpad di konsol tengah Terus bisa dioperasikan juga lewat voice command Wah jadi canggih banget nih Dan sistem multimedia MUX ini hanya baru ada di B kelas dan GLA ya mas Pandi ya A kelas A dan A kelas A kelas yang terbaru Dan sekarang saya mau pamit dulu sama mas Pandi Mas Pandi terima kasih banyak Iya Product expert dari Mercedes-Benz Indonesia Iya Sekarang saya mau lihat mobil yang lain nih mas Boleh Sip Yuk teman-teman Berapa harganya Mercedes-Benz di 200 progresif lainnya dijual dengan harga 6-7-9 juta off-grid Terakhir namun tidak kalah penting adalah penyegaran yang dilakukan Honda pada BR-V Nah ini adalah Honda BR-V tipe Prestige atau varian tertinggi dan ini adalah versi faceliftnya Nah perubahannya di bagian depan dia sudah menggunakan lampu DRL LED Iya kemudian juga menggunakan minyak sudah berwarna hitam Kemudian ada garnish di bagian fogline atau lampu kabut Nah di bagian sampingnya bisa dilihat disini Dia menggunakan side skirt atau under spoiler berwarna hitam Kemudian velg alloynya juga 16 inci ini Dengan desain yang berbeda dibandingkan Honda BR-V sebelumnya Di bagian dalam apa saja perubahan fiturnya ayo kita lihat Nah kabin dari Honda BR-V Prestige bagian dalamnya sekarang mendapatkan perubahan Yaitu berupa pada sistem multimedia layar sentuh 8 inci yang sekarang sudah kapasitif touchscreen Dan dia bentuknya floating atau keluar dari dashboard tidak terintegrasi ke dalam dashboard Kemudian ia juga memakai jok kulit dan ada kombinasi stitching berwarna merah Di bagian jok maupun di flash transmisi Kemudian ia juga mendapatkan fitur baru berupa tombol start stop engine Dan kunci pintar untuk masuk ke dalam kabin tanpa harus mencet kunci di remote Atau harus mencolokkan kunci ke dalam lubang kunci Nah ia juga sebagian lingkar kemudinya sekarang sudah dibalut oleh kulit Selebihnya mobil ini Oh katanya juga ia sudah dilengkapi dengan headrest Center headrest untuk baris kedua dan bagian joknya ini sekarang dibuat lebih tebal untuk meningkatkan penyamanannya Dan Honda BR-V facelift yang ada di Indonesia International Motor Show 2019 ini dijual dengan harga Rp238.000.000 sampai Rp279.500.000.000. Nah teman-teman itu dia tadi mobil-mobil baru yang meluncur di Indonesia International Motor Show 2019. Untuk informasi lebih lengkap dan mendetail mengenai masing-masing mobil, Anda bisa nonton video first impression-nya yang sudah kami buat untuk Anda. Atau Anda juga bisa kunjungi situs kami di www.toto.com dan klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana menurut Anda tentang mobil-mobil baru tersebut? Berikan komentarnya di bawah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini bila belum dan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa dan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!